Intro Tidak ada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya Kemudian juga pada halaman 7 Kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya Siapa yang dimaksud orang yang telah memberi syafaat Sama itu hatinya itu Itu hanya Allah dimenjelaskan Dijelaskan disitu Tidak ada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya Siapa yang diizini oleh Allah disitu kan tidak dijelaskan Nah yang diberikan izin oleh Allah Di dalam beberapa hadis diterangkan Yang dapat memberi syafaat itu Nabi Muhammad SAW Tapi Nabi Muhammad sendiri menjelaskan Syafaat yang akan diberikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad Itu bukan nanti disana Syafaat itu diberikan sejak di dunia ini Sebelum kali saya terangkan disini kan Rasulullah menjelaskan Al-Quran syafi'un musyafa'un Syafaat itu pertolongan Jadi Al-Quran itu penolong yang diterima pertolongannya Jadi pembelah yang benar Yang dibenarkan Al-Quran itu penolong Yang diterima pertolongannya Oleh karena itu siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya Dia akan digiring masuk surga Wadahu ilal cannah Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya Dia akan didorong masuk neraka Jadi orang mendapat syafaat Itu ketika hidup di dunia Hidupnya di dunia Mereka itu mengikuti petunjuk Al-Quran Kalau di dunianya mengabaikan Al-Quran Mungkin dia akan mendapatkan Pertolongan Karena yang menolong dirinya itu adalah Al-Quran Al-Quran itu menolong manusia Membebaskan manusia dari jalan sesat ke jalan keselamatan Mengeluarkan manusia dari gelap kulitnya cahaya terang-benderang Disamping itu menjadi syafaat penolong Yang diterima pertolongannya oleh Allah Yaitu Al-Quran Maka Nabi kita memengetahkan Duru ma'kitabilahi Haizumadaro Beredarlah kamu Mengikuti Al-Quran Kemana saja Al-Quran membawa kamu Nah kalau kita hidup Kita itu mengikuti Al-Quran Kemana saja Al-Quran Diturut terus Yaitu kita mendapat syafaat Mendapat syafaat Syafaat dari Al-Quran Al-Quran yang diberikan oleh Rasulullah Sejak kita hidup di dunia ini Nah maka menjadikan Al-Quran di depannya itu Maksudnya waktu hidup ini Bukan nanti di sana Bukan di akhirat Di akhirat sudah tidak ada syariat Tidak ada aturan untuk mengikuti Al-Quran Tidak ada lagi sudah Tinggal memetih hasilnya Apa yang kita lakukan Maka ketika di dunia ini Hidupnya mengikuti Al-Quran Dia mendapat syafaat dari Al-Quran itu Dia masuk surga Tapi kalau mengabaikan Al-Quran Berpaling dari Al-Quran Malah Al-Quran di belakangnya Sakoh ilan nar Dia akan dorong masuk neraka Nah itu Maka siapa yang diizini Beri syafaat Ya Rasulullah Muhammad SAW Kalau dalam hadis tadi Diberikan Rasulullah Mendapatkan izin Memberi syafaat kepada manusia ini Syafaat diberikan Sejak di dunia ini Kalau di dunianya Mengabaikan Tidak mungkin Di sana akan diberi syafaat Jika di dalam surat Al-Baqarah Coba dibaca ayo Ayat 123 Surat Al-Baqarah Tidak dapat menggantikan Seseorang yang lain sedikitpun Dan tidak akan diterima Suatu tebusan Daripadanya Dan tidak akan memberi manfaat Sesuatu syafaat Kepadanya Dan tidak pula Mereka akan ditolong Rakyat itu Merintahkan Kembali kita semua manusia Ini takutlah Membeda suatu hari Di hadapan Allah nanti Di akhirat nanti Hari itu Tidak ada seorang Dapat menggantikan Orang lain Sedikitpun Di hadapan Allah nanti Masing-masing bertanggung jawab Atas perbuatannya sendiri Yang kedua Tidak akan ada Tebusan yang diterima Untuk menebus dirinya Supaya bebas Dari adab Allah Api neraka Sekalipun kamu memiliki Dalam surat Al-Ibu Al-91 Diterangkan Sekalipun kamu memiliki Emas sepenuh bumi Untuk menebus dirimu Supaya bebas Dari adab Allah Tidak akan diterima Yang ketiga Tidak ada Safaat Yang bisa menolong Pada dirinya Dari seseorang Pada saat itu Wala tanpa Uha Safaatun Tidak ada Manfaatnya Safaat Pertolongan Tidak ada manfaat Tidak ada Jadi Tidak ada Yang menggantikan Seseorang Menggantikan orang lain Tidak ada Tebusan Yang bisa menyelamatkan dirinya Tidak ada Safaat Pada hari itu Dan tidak akan Ditolong Tidak akan Tidak akan Ditolong Maka yang bisa Menyelamatkan Di hadapan Allah Nanti Hanya amalnya Diri Dan Safaat Pertolongan Allah Tidak ada Al-Quran Tadi Karena Al-Quran itu Menolong Yang diterima Pertolongannya Safaat Yang diterima Safaatnya Maka Rasulullah Memerintahkan Supaya kita Selalu ikuti Quran Kemana Quran Berjalan Kemana Quran Menuntun kita Ikuti Lalu itu Merupakan Perintah Dalam Al-Quran Laksanakan Larangan Tinggalkan Sudah Nah itu Kalau kita Hidup ini Mengikuti Petunjuk Al-Quran Itu Yang dapat Safaat Memang Kebanyakan Orang Harap-harap Safaatnya Nabi Muhammad Besok disana Nabi Muhammad Besok Kemensafati Yang Mengaku Dirinya Sebagai Umat Muhammad Malah Ada yang Menceritakan Katanya Besok disana Mencari Nabi Muhammad Membawa Bendera hijau Tulisannya Muhammad Ya itu Tulisannya Muhammad Kan dikata Betul Padahal manusia Sedunia Yang Mati Pertama kali Sampai yang terakhir Nanti bangkit Bersama-sama Ya Di jamaah haji Itu Terisut Padang Arofah Padang Arofah Cuma sekian Itu luasnya Atau di Minam Apalagi Di masjidil haram Sudah Masjid haram Saat Masjid Batik Apalagi Apalagi Batik Nganggota Ngeropok Gitu Ya Malah Pakai Bendera Merah Putih Juga Di Bajunya Apa Dimana Itu Gue Lainah Ketemu Harus Setelah Mau pulang Dikumpulkan Di Kenapa Itu Kelompok-kelompok Mau Terbang Itu Baru Ketemu Padahal Berapa Berapa Ibu Manusia Di Sana Padahal Besok Di Masjid Itu Milyaran Manusia Bayangkan Manusia Pertama Sampai Yang Terakhir Bangkitkan Bareng Penggulai Muhammad Genderona Ijo Ketemu Ya Ambil itu Kalau Kamu Nanti Muhammad Ya Rasulullah Saya Umatmu Nabi Kita Kenal Kita Umatku Ini Umat Nabi Muhammad Gak Seperti Kamu Sebab Nabi Mengatakan Apa Yang Enggan Mengikuti Sunnahku Bukan Umatku Sekalipun Kita Mengaku Ya Rasulullah Aku Umatku Aku Umatmu Nabi Oh Kamu Tidak Kamu Tidak Mengikuti Sunnahku Tahu Nanti Tidak Mengikuti Sunnahku Amalanmu Tidak Mengikuti Tuntunanku Kamu Tidak Memang Amal Baik Men Amal 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 Tidak Mengikuti Nabi Amal Mengharapkan Safaat Nabi Itu Gimana Nabi 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 Sendiri Nabi Maka Nabi Maka Nabi Nabi Semua Itu Mesti Masuk Surga Kecuali Yang Tidak Mau Nabi Mengatakan semua umatku Masuk surga Kecuali yang tidak mau Nah mungkin kalau ditanya Apa ada orang tidak mau masuk surga Ada ada orang yang tidak mau masuk surga Banyak Ya Jika di dunia ini Diterangkan kalau kamu ingin masuk surga Waiyaro sabila rusti Layat takiduhu sabila Kalau ingin masuk surga Lah kok ditunjukkan jalanku yang lurus Tidak mau menempuh Jadi Kalau ditunjukkan jalan yang lurus Ini jalan masuk surga tidak mau menempuh Ya tahu saja Tahu tapi tidak mau lewat disitu Ya tidak mungkin masuk surga kan Kalau tidak mau menempuh jalannya Nah itulah Jadi ngaku umat Nabi Muhammad Kok masuk neraka Karena tidak mau masuk surga Mengapa tidak mau masuk surga Karena ditunjukkan jalannya menuju ke surga Walaupun tahu tapi tidak mau lewat Tidak akan sampai itu Sebab jalan surga itu sudah jelas Kalau ingin masuk surga ini jalannya Tidak mau menempuh itu Tidak sampai kan Coba dibaca itu Ayatnya ya Surat al-Arof Ayat 146 Sa'asrifu an ayat Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi Tanpa alasan yang benar Dari tanda-tanda kekuasaanku Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku Mereka tidak beriman kepadanya Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk Mereka tidak mau menempuhnya Tetapi Jika mereka melihat jalan kesesatan Mereka terus menempuhnya Yang demikian itu adalah Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami Dan mereka selalu lalai daripadanya Ya kan Malingan Sa'asrifu an ayat Yalani Naya takabaru dafil adi Bi wairil hak Yang sombong Minta kabur Di muka bumi ini Ya Ya akan dipalingkan oleh Allah Palingan dari kebenaran Maka diterangkan disitu Waiya roh Kula ayatilla yu'minubiha Kalau ditunjukkan Ayat-ayat Allah tidak mengimani Tidak beriman kepada ayat-ayat Allah itu Waiya roh sabila rusdila yattahiduhu sabila Ditunjukkan jalan yang lurus Tidak mau menempuh Waiya roh sabila lghi yattahiduhu sabila Tapi kalau melihat jalan yang bengkok Malah ditempuh Ya Orang semacam itu Zalika bi anna hum kazzabu bi ayatina Itu orang yang merustakan ayat-ayat Allah Wakan wa naghafilin Itu orang yang lalai Mengabaikan Maka orang yang ditunjukkan jalan yang lurus Tidak mau menempuh Ya padahal setiap hari juga Ihtina siratul mustaqim Ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus Allah sudah katakan Wa anna hadha sirati mustaqim Amfattabiuhu Ini Al-Quran ini jalan yang lurus Kalau betul kamu minta jalan yang lurus Jalan yang lurus ini Ini Al-Quran ini Ikuti dia Jawabnya apa Balnat tabi umma alfaina alaihi Tidak saya tidak usah ikuti Al-Quran Cukup saya mengikuti Apa yang diwariskan Dari bapak-bapak kami dulu Nah kok mau masuk surga gimana Mengharapkan syafaatnya Nabi Ditunjukkan oleh Nabi Suruh mengikuti jalan yang lurus Tidak mau Tapi melihat jalan bengkok Karena itu tinggalan nenek moyangnya Terus ditempuh Walaupun tidak berdasarkan Tuntunan kebenaran Ya Anda orang menunjukkan jalan kemaksiatan Saya dengar disini ada tempat perjudian Saya dengar disini ada tempat pelasuran Saya dengar disini Tunjukkan disana tempatnya Disana tempatnya Ditunjukkan Ini kalau ada orang Minta Tunjukkan jalannya Katanya disini ada Kajian Al-Quran Dan sunnah dimana Jangan ngaji disitu Itu haliran sesat Tadi ibu yang dari Klaten Eh dari mana tadi Dari Lampung tadi Tunjukkan Saya dengar kajian disini Tahu aja malah diingatkan Jangan ngaji disitu Itu haliran sesat Ya tak Maka dari itulah Orang yang dikatakan oleh Allah Paling kuat Paling getol Berbagai macam cara Untuk menghalang-halangi orang yang dipanggil Mengikuti Al-Quran Itu orang munafik Orang munafik Orang munafik itu bajunya Islam Pengakuannya juga Islam Tapi kalau Quran dikaji Benci Benci Iya Tidak suka Sebab kalau Quran dikaji Kebongkar kemunafikannya nanti Orang munafik kan suka bohong Nah Quran itu Kalau dikaji Membongkar kebohongan-kebohongan itu Maka orang yang sudah Jiwanya Dijiwai dengan Al-Quran Tidak bisa dibohongi Suruh begini Suruh begitu Walaupun dosanya Tak tanggungnya Gitu lah Dosa tak tanggungi Orang yang ngerti Quran Tahu kok Walataziru Waziratun Wizro Tidak ada orang Bisa menanggung dosa orang lain Coba dibaca surat Hurut 12 Waya 10 Tak tanggungnya Dosanya itu Membujuk orang kafir itu Mau Membujuk orang Islam Kalau dia takut dosa Dia sanggup Dosanya nanti Saya yang mikul Saya orang yang mengerti Quran Tahu Tahu Kalau seorang itu Tidak bisa memikul dosanya Orang lain Dosa itu Menjadi tanggung Sendiri-sendiri Tidak mungkin Dia akan Sanggup memikul Dosanya orang lain Maka Susah ditipu kan Orang yang ngerti Quran itu Surat Alangkabut Ayat 10 Dan diantara manusia Ada orang yang berkata Kami beriman kepada Allah Maka apabila Ia disakiti Karena ia beriman kepada Allah Ia menganggap Fitnah manusia itu Sebagai azab Allah Dan sungguh Jika datang Pertolongan dari Tuhanmu Mereka pasti akan berkata Sesungguhnya kami Adalah Besertamu Bukankah Allah Lebih mengetahui Apa yang ada Dalam dada Dalam dada Semua manusia Ayat 12 Ayat 12 Alangkabut Dan berkatalah Orang-orang kafir Kepada orang-orang Yang beriman Ikutilah jalan kami Dan nanti Kami akan memikul Dosa-dosamu Dan mereka sendiri Sedikitpun Tidak sanggup Memikul Dosa-dosa mereka Sesungguhnya Mereka adalah Benar-benar Orang pendusta Ya Itu kan Kabupaten 12 Ngajak Orang Supaya Mengikuti aku Kamu ikuti aku saja Sudah Nanti Kalau dosa Tak tanggungi Ya Kalau dosa Nanti saya yang nanggung Tapi dia tahu Kalau orang yang Mengerti al-Quran Masa dosa Ditanggung Dalam Ada ayat Yang pembunyi Walataziru Waziratun Wizrah Ukrah Seorang Tidak bisa Memikul Dosanya Orang lain Nah kok ini Mau menanggung Dosa Ya Gak bisa Justru semua Perbuatan itu Dipikul sendiri Dalam Al-Quran Disebutkan Siapa Berbuat Amal Sholah Ya untuk Dirinya sendiri Berbuat Amal Selek Ya untuk Dirinya sendiri Gak bisa Amal Baik Dibagi-bagikan Dengan orang lain Kemudian Dapat Dosa Duga dipikulkan Diewangi Mikul Yang lain Gak bisa Maka diorang Munafiq Paling Tidak suka Kalau ada orang Mengkaji Al-Quran Maka di dalam Surat Anissa Ayat 61 Itu Kalau ada orang Memanggil Untuk mengikuti Al-Quran Ro'aytel Ro'aytel Munafiq Turunkan Dan kepada Hukum Rasul Nisaya Kamu Lihat Orang-orang Munafiq Menghalangi Manusia Dengan Sekuat-kuatnya Dari Mendekati Kamu Ya kan Jadi kalau ada orang Memanggil Orang Untuk Kembali Pada Al-Quran Kembali Pada Sunnah Rasulullah Yang Muncul Itu Orang Munafiq Menghalangi Manusia Supaya Tidak Mendekati Kamu Yang Mengajak Kembali Pada Quran Dan Sunnah Dihalang-halangi Dengan Sekuat Tenaga Berbagai Macam Cara Kadangkala Tekanan Tekanan Fisik Kadangkala Tekanan Mental Kadangkala Disebar Fitnah Pokoknya Jangan Sampai Orang Itu Kembali Pada Quran Orang Munafiq Bukan Orang Kafir Kalau Orang Kafir Jelas Mungkin Sudara Mau Ngaji Dihalang-halangi Orang Kafir Mesti Langsung Jawab Pantes Orang Kafir Tidak Suka Ngaji Tidak Suka Sholat Tidak Tuntunan Tapi Orang Yang Menghalangi Itu Tampaknya Juga Orang Sholat Ngakunya Juga Islam Malah Sering Berkhutbah Nah Wah Ini Kalau Orang Alim Mengatakan Ngaji Di Sana Sesat Mesti Masa Orang Alim Bohong Itu Maka Orang Islam Tidak Bisa Kalau Orang Yang Mengerti Quran Mau Ngaji Dihalang-halangi Tidak Boleh Katakan Sesat Saya Tanya Tidak Dulu Apa Isinya Kalau Dikatakan Sesat Itu Baru Dia Setelah Mengerti Sadar Mengapa Orang Itu Ya Mestinya Kalau Orang Islam Betul Kalau Dirinya Belum Sempat Ngaji Quran Dengan Betul Ada Generasi Muda Ada Orang-orang Yang Ngaji Harusnya Sujud Syukur Alhamdulillah Saya Belum Sempat Tapi Sudara-sudara Saya Yang lain Sudah Sempat Sehingga Dengan Begitu Islam Tidak Akan Lengyap Dari Muka Bumi Ini Karena Ada Yang Mengkaji Memahami Mempelajari Begitu Tapi Gak Suka Kalau Quran Dikaji Dipelajari Difahami Padahal Perintah Allah Quran Diturunkan Itu Supaya Dipelajari Tiap-tiap Ayatnya Jadi Yang Memerintah Quran Dipelajari Tiap-tiap Ayatnya Itu Allah Dan Ini Ada Orang Membelajari Ayat-ayat Quran Memahami Kok Tidak Suka Ini Bertentangan Maka Itu Langsung Mengharap Safaatnya Quran Dikaji Gak Boleh Kalau Diajak Kembali Pada Quran Pada Sunnah Rasulullah Al-Ajam Tidak Coba Dibaca Surat Luqman 21 Itu Diingat Kembali Lagi Itu Masa Dapat Safaat Surat Luqman Ayat 21 Nomor Surat 31 Wa Iza Qilalahum Attabi'um Ma Angzalallahu Qalubal Nattabi'um Wa Jadana Alaihi Aba'ana Awalaukana Syaitan Yada'uhum Ila Azab Assair Dan Apabila Dikatakan Kepada Mereka Ikutilah Apa Yang Diturunkan Allah Mereka Menjawab Tidak Tapi kami Hanya Mengikuti Apa Yang Kami Dapati Bapak Bapak Kami Mengerjakannya Dan Apakah Mereka Akan Mengikuti Bapak Bapak Mereka Walaupun Syaitan Itu Menyeru Mereka Kedalam Seksa Api Yang Menyalanya Meraka Terus Surat Al-Ma'idah Itu 104 Surat Al-Ma'idah Surat 5 Ayat 104 Waizhaqilah Lahum Ta'alau Ilama Anzal Allah Wa Ilar Rasul Ya Qalu Hasbuna Ma Wajadna Alaihi Aba'ana Awalaukana Aba'ana Wa'uhum La Ya'lamuna Syait Awala Yahjadun Apabila Dikatakan Kepada Mereka Marilah Mengikuti Apa Yang Diterunkan Allah Dan Mengikuti Rasul Mereka Menjawab Cukuplah Untuk Kami Apa Yang Kami Dapati Bapak Bapak Kami Mengerjakannya Dan Apakah Mereka Akan Mengikuti Juga Nenek Moyang Mereka Walaupun Nenek Moyang Mereka Itu Tidak Mengetahui Apa-Apa Dan Tidak Pula Mendapat Petunjuk Jadi Apabila Kamu Dipanggil Diajak Mari Ikuti Allah Mari Ikuti Rasulullah Ini kan Jadi Ikuti Quran Dan Ikuti Sunnah Sunnah Rasulullah Sedangkan Rasulullah Juga Mewariskan Kepada Kita Yang Dijamin Tidak Akan Sesat Yaitu Dua Perkara Kitab Allah Wa Sunnatan Nabihi Kitab Allah Maksudnya Al-Quran Sunnah Nabi Maksudnya Ya Itu Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Ada Orang Dipanggil Mari Ikuti Allah Mari Ikuti Rasulullah Jawabnya Tidak Saya Saya Cukup Mengikuti Apa Yang Saya Dapati Dari Nenek Nenek Moyang Kami Sampai Allah Sudah Katakan Walau Kana Abauhum Layak Tiluna Syai'a Walayah Tadun Apakah Sekalipun Bapak Bapakmu Nenek Moyang Tidak Mengerti Apa-apa Dan Tidak Mendapat Petunjuk Juga Kamu Ikuti Jadi Jatah Beripada Allah Ikuti Rasulullah Tidak Menolak Mengharapkan Syafaat Itu Gimana Itulah Syafaat Itu Pertolongan Pertolongan Yang Bisa Diterima Pertolongannya Menurut Nabi Itu Al-Quran Maka Siapa Menjadikan Quran Di Depannya Menjadi Tuntunan Hidupnya Dia Akan Dapat Syafaat Siapa Menjadikan Quran Di Belakangnya Hawa Nafsunya Yang Di Depan Dia Akan Digiring Masuk Neraka Tidak Akan Dapat Syafaat Itu Maka Allah Permankan Ayat 123 Tadi Al-Baqarah Takutlah Pada Suatu Saat Pada Suatu Hari Yang Hari Itu Seseorang Tidak Bisa Menggantikan Orang Lain Hari Hari Tidak 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 Ada Tepusan Yang Bisa Diterima Hari Itu Tidak Ada Safaat Yang Bermanfaat Dan Tidak Akan Ada Penolong Terima kasih.